Kalau ada dua orang bercakap-cakap, belum tentu dua orang ini berkomunikasi Karena boleh jadi si A berharap agar si B menerima pesannya berupa O Ternyata si B menanggapinya dengan sesuatu yang berbeda Maka ini disebutnya sebagai miskom, miskomunikasi Tantangan pertama orang dewasa ketika berkomunikasi adalah merasa sudah berkomunikasi Seolah-olah kalau sudah ngomong, berucap, menunjukkan perilaku tertentu Dianggapnya orang lain sudah memiliki pengertian persepsi yang sama Kalau Anda lain kali berkomunikasi, bercerita, mengajak orang, membuat orang mendengarkan sesuatu Untuk mengunggapkan maksud dan tujuan Anda Pastikan kembali apakah pesan Anda sudah diterima seperti yang Anda harapkan Jadi, pastikan Anda memahami bahwa komunikasi adalah samanya pengertian antara pengirim dan penerima pesan Semoga bermanfaat